Baah Assalamualaikum ganti-ganti apa kabar Baik Sehat Sudah mamam Sudah Nah ganti-ganti balik lagi di program kesayangan anda Apalagi kalau bukan Eko Berita Entah apa-apa Nah sudah seminggu berlalu Balik lagi bersama kami berdua Selamat Tahun Baru dulu dong Selamat Tahun Baru ya untuk Masyarakat Provinsi Jambi dan Seluruh yang ada di Indonesia Ya kan Tahun Baru, Resolusi Baru Terus Tujuan Baru Ya itu lah pokoknya Tahun Baru, Semangat Baru Dan kami Atas nama JackTV Mengucapkan berbila sunggawa ya Buat teman-teman atau saudara Yang terkena musibah Tsunami di Banten Selat Sunggalas kita Dan lain-lain Semoga diberi kekuatan Ketabahan Buat keluarga yang ditinggalkan Dan Semoga Yang Mayat atau Zenazah yang belum diketemukan Ditemukan Ya kan Sudah kita Bakal kasih informasi-informasi yang Menarik Selama Tahun 2018 ya Yuk Karena kita di Tahun 2019 Jadi di segmen pertama ini adalah Segmen Korupsi Segmen terkorup Iya Soalnya di akhir-akhir tahun kemarin ini Banyak ya Kasus korupsi Bener, Provinsi Jambi lagi di Beri apa ya Cobaan Beri cobaan Cobaan ya Itu Apa tuh Beritanya Om Jadi yang pertama ini ada Pascafonis dari Pascafonis Penjara dan Pejabutan Hak Politik Zumizola KPK kembali seret sejumlah pejabat tinggi DPRD Provinsi Jambi Uuuuh Jadi setelah sebelumnya Zumizola Difonis 6 tahun penjara Disertai Disertai pencabutan Hal Politik Selama 5 tahun Setelah masa kurungan Jadi Jumat sore KPK kembali menyeret sejumlah nama pejabat tinggi DPRD Provinsi Jambi Dan satu pengusaha Yang diduga terlibat dalam kasus dugaan swap RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Aduh ini Jumat yang lalu ya Jumat yang lalu itu KPK mengumumkan Jadi sebenarnya kasusnya itu kalau diurut-urut itu tepat 1 tahun setelah OTT Jadi tahun 2017 pada tanggal 2 Jumat itu tanggal 20 sih ya Ya pokoknya tanggal segitulah Pokoknya tepat 1 tahun setelah OTT itu adalah penetapan tersangka-tersangka baru Yang termasuk adalah anggota DPRD Satu orang pengusaha juga Satu orang pengusaha ya Jadi lihat dulu beritanya ya Biar lebih jelas ini dia beritanya Ganti-ganti Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat Soreko Mengumumkan sejumlah pejabat tinggi DPRD Provinsi Jambi Yang diduga turut terlibat dalam kasus gratifikasi Dan juga swap RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 Sama 2018 Nah Rupoe masih banyak pejabat DPRD Provinsi Jambi Ikohang ada 12 pejabat DPRD Provinsi Jambi Sama seorang pengusaha yang disebutkan Sama KPK Sebelumnya nih KPK lah berhasil ngungkap sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jambi Yang terlibat kasus swap pengesahan APBD 2018 Ada 4 orang pejabat yang terlibat dalam kasus 2 Yaitu PLT Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik Asisten Tigo Setda Provinsi Jambi Sehepudin PLT Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi M. Arpan Sama Seko Anggota DPRD Jambi Supriyono Ganti-ganti Nah dari pengembangan kasus swap ko KPK diberhasil ngungkap keterlibatan Gubernur Jambi Jumijola Pado kasus gratifikasi Dinyatakanlah Jumijola ini nerimo duet gratifikasi tuh Senilai 40 miliar rupiah 177 ribu dolar Amerika 100 ribu dolar Singapura Sama Seko Mobil Alphard Wih Pake Bangun Jalan Jambi lah banyak tuh Jumijola ko la keno ponis Dengan hukuman 6 tahun penjaro Sama dendol 500 juta rupiah Subsider 3 bulan kurungan penjaro Selain ko Jumijola ko juga keno cabut hak politiknya Selama 5 tahun setelah maso kurungan penjaro diselesai Ganti-ganti Asar Patahangi ngabari untuk Jack TV Mantap Terus dikembangkan ya kasusnya Iya lah kayak Sampai dapat semua Betul-betul Kakar-akarnya nih harus wajib dikembangkan Dan penyumbang terbanyak adalah anggota DPRD ya 12 orang termasuk 3 pimpinan Kemudian ketua fraksi Ada beberapa ketua fraksi dan Satu ketua komisi Waduh Satu juga Ada beberapa anggota juga dan Emang total anggota DPRD berapa sih pak? Ada 43 atau 45 gitu Berarti separuhnya kena ya Belum bisa Separuhnya gitu Keleter jaring Kasusnya udah lama juga sebenernya kan Udah hampir setahun yang kayak tadi saya sebutkan Tetapi baru ini KPK mengumumkan Secara resmi Iya betul Dan Mantap lah buat KPK nih Dan Siapapun lah Orangnya Gak usah coba-coba untuk Bermain Betul sekali kan Udah duit Duit rakyat Mungkin Emang disitu dak Itu ladang Ladang untuk bermain tuh Itu Emang di DPRD Itu yang enak mungkin Jadi Gimana mereka mau Naik lagi ya kan Kalau Jadi imbasnya nih Banyak nih Buat yang mau naik lagi Atau mencalonkan diri Sebagai anggota Eee Dewan Yaitu perwakilan rakyat Jadinya Banyak Masyarakat yang gak percaya kan Akhirnya kan Gara-gara ini Ini kalau sudah jadi tersangka Nantinya hak politik akan dicabut juga Iya dicabut bener Selama lima tahun ya Kayak Bapak Bismillah Udah lanjut ke Berita kedua Masih dari Info Terkorup Ya kan KPK rilis tersangka Suap uang ketepalu Pengesahan RAPPD Tahun 2017-2018 Seret sejumlah nama unsur pimpinan Dan anggota DPRD Provinsi Jambi Yang saya sebutkan ya Ini yang kita bilang tadi Bener ya Komisi pemberantasan korupsi Jumat sore Menetapkan 12 orang tersangka Yang terdiri dari unsur pimpinan Dan anggota DPRD Provinsi Jambi Selain Dewan Seorang pengusaha juga terlibat Dalam kasus dugaan suap uang ketepalu Pengesahan RAPPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018 Mantap ya Emang kalau korup ini kayaknya Berjamaah Enak soalnya Ada temen gitu kan Aku gak masuk neraka sendiri Kalau diamuk rakyat Aku gak diamuk sendiri Jadi berbagi-bagi Berbagi itu bagus Tapi kalau korup berbagi Yang dibagi-bagi duit rakyat Kita lihat aja beritanya dulu ya Ini yang beritanya Nah ikodio Dari hasil Rilisnya KPK Pak Ketua KPK Agus Raharjoni Pado Jumat Sekiro jam 4 sore Ngerilis 13 tesangko Yang kena tetapkan Dalam kasus dugaan suap Duit Ketok Palu Ganti-ganti Nah duit Ketok Palu Ketok Merupokan Pengesahan RAPWD Provinsi Jambi Tahun Nanggaran 2017 Sama 2018 Dalam pengumuman Pers Rilis Betempat di kantor KPK Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan Aduh tiga unsur pimpinan Sama 9 anggota DPRD Provinsi Jambi Yang terlibat dalam Kasus suap Tiga pimpinan DPRD Provinsi Jambi Ketua DPRD Kornelis Buston Sama dua wakil ketua DPRD Provinsi Jambi Yaitu ARSA Bandar Sama Kumai Dizaidi Nah selain kok Aduh lima nama Pimpinan praksi Yang kena umumkan Dalam pers Rilis Yaitu Supardi Nurjen Dari Praksi Golkar Cekman Dari Praksi Restorasi Nurani Tajuddin Hasan Dari Praksi PKB Parlagutan Nasution Dari Praksi Petigo Sama Muhammadiyah Dari Praksi Gerindra Selanjutnya KPK Juga nyebut Sejumlah nama lain Di DPRD Provinsi Jambi Yang terlibat Dalam kasus duguan Suap duet Ketok Palu Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 Sama 2018 Yakni Ketua Komisi Tigo DPRD Provinsi Jambi Jainal Abedin Anggota DPRD Provinsi Jambi Ya Iko El Helwi Gus Rizal Sama Ependi Hatta Nah Selain orang-orang DPRD Tuk ganti-ganti Rupo ya Adoh Seko orang tesangko lain Yakni pengusaha Yang turut disebut Klipa Marco Ngabari untuk Cek TV Ketua Komisi Jambi Ketua Komisi Jambi Ketua Komisi Jambi Sekarang korup Emang gitu Di segmen kedua ini Masih tentang segmen korup Ya Ini Ternyata Di salah satu anggota Dewan itu Anggota dan pimpinan Dewan Nah itu Ada kader dari PDIP Provinsi Jambi Yaitu Bapak Cu Humaydi Zaidi dan El Helwi Nah itu Dari PDIP Provinsi Jambi Meminta mereka mundur sebagai kader partai Dan PDIP Provinsi Jambi Juga tidak memberikan bantuan hukum Nih Terkait penatapan kedua kader PDIP Perjuangan Humaydi Zaidi dan El Helwi Sebagai tersangka Dalam kasus dugaan swap uang ketopalu Pengesahan RFPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018 DPD PDIP Provinsi Jambi Menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum Dan meminta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi Tersebut mundur sebagai kader dari partai Berlambang Banteng Ngoncong Hutih tersebut Makanya jangan Jadikan imbasnya banyak ya Aduh Ya kan imbasnya itu ke partai Udah gitu Keluarga Malu maluin Mengerikan ya Malu pasti anaknya Ayahku seorang koruptor Aduh Jadi gak mikir kali ya Tapi bagi anak-anaknya dibully Janganlah ya Tapi kita lihat beritanya Dari PDIP Provinsi Jambi Ini dia Nah Kumaidi Zaidi Samo El Helwi Kola kena tetapkan Sebagai tesangko Dalam kasus Teguan swap duit Ketok Palu Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018 Pado Pes Rilis KPK yang digelar Jumat Suri Pak Kumaidi Zaidi Merupakan wakil ketua Sedangkan Pak El Helwi Merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi Keduanya nih Kena tetapkan Sebagai tesangko Besama 10 anggota DPRD Provinsi Lainnya Beserta Seko Pengusaha Ngenoi Halko Pado Konferensi Pers Yang digelar DPD-PDI Pejuangan Provinsi Jambi Sabtu sore Pihak DPD-PDI Pejuangan Konyayangkannya lah Dua kader partai penguasa Saatko terlibat kasus swap Nah Kato Pak Edi Purwanto Selaku Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi Pihaknya nih ngormati proses hukum Dengan jonjong praduga Dak besalah Pak Edi ngato Pihaknya Dakan ngasih toleransi Kepado Kumaidi Zaidi Sama El Helwi Dan mintalah Biak keduanya tuh mundur Dari kader PDI Perjuangan Ganti-ganti Edi kok nambahkan Pihaknya lah ngubungi Kumaidi Zaidi Sama El Helwi Nah Berdasarkan keterangan Yang disampaikan Kedua wakil rakyat kok Orang nih bersedio Ngundurkan diri Dan minta waktu Untuk nyampaikan Surat pengunduran diri Edi nih negaskan Bahwa Pihaknya kok Idak nak ngasih Pendampingan Sama bantuan hukum Kepado Kumaidi Zaidi Dan El Helwi Nah waktu ditanyo Sapa yang nak gantikan Kumaidi Zaidi Samuel Helwi nih Edi tuh bilang Pihaknya Nak dulu Gelar rapat Internal Ganti-ganti Kalau di BD Perjuangan Tidak ada Persoalan korupsi Tidak ada istilah pendampingan Dimonaf Ganti sih Pertanyaan di Pundur ini Seperti apa Ya nanti kita tahu Beliau udah Apa namanya Secara formal Udah nyampaikan Siap puluhkan diri Dan beliau mungkin Akan datang ke sini Langsung Karena beliau Sekretaris partai Beliau Tulang punggung partai Mungkin Ibu bakal Pamitan dengan teman-teman Tapi Secara Tapi Ya Beliau sedia Beliau Sudah tahu Beliau Hanya menyampaikan Saya tahu Mas tanggung jawab saya Sebagai sekretaris partai Dan saya tahu Kita sudah punya Komitmen bersama Buat fata integritas bersama Nota kesempat bersama Dan kami akan menjalankan itu Terima kasih Kelipang Marco Apapun yang kenal keluarganya Mohon Jangan Jangan Pembulian Terutama Anaknya Atau keluarganya Atau siapapun Korupsi itu cuma Bapaknya Anaknya Kemudian keluarganya Itu Tidak tahu menahu Pastinya Kecuali dia ngajarin anaknya Sekolah sekali Kamu jadi bendara di sekolah Korupsi ya Jadi ganti-ganti di rumah Berhati-hati juga Korupsi itu bukan hanya sekedar Yang besar-besar ya Kecil-kecil juga Termasuk kita Sebagai karyawan Ataupun yang kerja Korupsi waktu Betul Korupsi Kota Wifi Korupsi Sabun Hahaha Udah lah Kita beralih ke Berita selanjutnya Masih tentang Ini Berita terhangat Yang ada di Provinsi Jambi Khususnya Mawarujambi ini ya Apa itu? Ini Yang ini bukan Apa itu? Yang dobrak-dobrakan itu bukan Hmm Jadi Ada kasus OTT Penerimaan CPNS Tim Gabungan Kejari Dobrak Pintu Ruangan Sekretaris BKD Mawarujambi Jadi mengenai kasus OTT Oknum Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Mawarujambi Akibat tidak rapat dibuka Tim Gabungan Kejari Menobrak Pintu Ruangan Sekretaris BKD Jadi tidak hanya menggeledah Jadi Tugas juga Menggeledah Ruang Sekretariat Ruang Bidang Pengangkatan Dan Ruang Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mawarujambi Semua digeledah Dan ini Buat ganti-ganti yang belum tahu Bahwasannya Kemarin itu sudah sempat terjadi OTT ya Yang dilakukan oleh Eee Kejati Atau Bejari ya Kalau tidak salah Itu di Kabupaten Mawarujambi Tepatnya Dimana kasusnya itu adalah Pengangkatan CPNS Penderimaan CPNS Penderimaan CPNS Penderimaan CPNS Penderimaan CPNS Dan uang soalnya juga lumayan lah Kalau satu orang segitu kan Uang ya Tapi lebih jelas Memang menggiurkan Itu ya Godaan CPNS Dengan gampangnya Mendapatkan uang sebanyak itu Saya juga mau Tapi tidak dengan cara evolusi Ini dia Tanya Nah Setelah YSK Terduga pelaku OTT Penderimaan CPNS Dibawa ke Kejaksaan Negeri Mawarujambi Dari rumahnya Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Duit tunai Senilai 19,5 juta rupiah ko Keno amankan pula Pado Kamis sore tuh Selanjutnya Pado Kamis Malam Tim Gabungan Kejari Mawarujambi Nuju kantor Badan Kepegawaian Daerah Mawarujambi Gunung Leda Empat ruangan di kantor Iko Iko ruang sekretaris Yang dibuka secara pakso Dengan didobra Adu juga ruang sekretariat Ruang bidang pengangkatan Sama ruang Kepala Badan Kepegawaian Daerah Mawarujambi Ganti-ganti Abis digeledah tuh dak Tim Gabungan Kejaksaan Negeri Mawarujambi ko Nampak bawa lebih dari 6 tumpuan berkas Dalam map Bewarna Coklat Dari ruangan sekretaris BKD Selain ko Nampak sejumlah berkas juga dibawa Dari ruangan sekretariat Dari ruang bidang pengangkatan Dari ruang bidang pengangkatan Yaitu ruang tedugo pelaku OTTYS Bawa sekok komputer Sama laptop Dan dari ruang Kepala Badan Pegawaian Daerah Kabupaten Mawarujambi ini Petugas berhasil nyita Sekok CCTP Beserta berkas-berkas Nah Kepala Kejaksaan Negeri Mawarujambi Sunanto ngatokan Sejumlah barang yang disita Dari penggeledahan Di Badan Kepegawaian Daerah Mawarujambi ini Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Ganti-ganti Hei kato CPNS lah bersih Masih baya adoh Yang degil pula Eh Nopia Putri Sanjaya ngabari untuk JTP Hei Balik lagi bersama kami di Eko Berita Ruan Jadi kita episode ini spesial ya Spesial benar Benar sekali Mengimbas-ngimbas kembali Di tahun 2018 Di penghujung tahun 2018 Nih Salah satunya di segmen ketiga ini Ada kasus kebakaran di kota Jambi meningkat pada tahun 2018 Waduh Jumlah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Jambi sepanjang tahun 2018 Mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 lalu Hebat ya Peningkatan Mantap Mantap Ranking semakin naik Ya kan Kerjaan Dari sejumlah kasus kebakaran yang terjadi di kota Jambi Didominasi akibat konsleting arus listrik Resleting Resleting arus listrik ya 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 Aduh Ini deh Meningkat berarti tidak Menurun Bukan Meningkat berarti tidak menurun lah Bukan Tidak dicegah Tidak lihat Udah tanya dulu lah Lihat Kanti-kanti sepanjang tahun 2018 Ya iko pado 1 Januari sampai 27 Desember 2018 Maren tuh dak Beristiwa kebakaran di kota Jambi nih jumlahnya nyampe 84 kasus Jumlahko ningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar cuman 63 kasus Baik ganti-ganti Kepala Bidang Operasi Kebakaran Samo Pengamatan Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Rino ngatokan Dari puluhan kasus kebakaran di kota Jambi didominasi akibat konsleting arus listrik Dengan jumlahnya paling banyak 43 kasus Wih ngeri yuk Dimana lokasi kota Jambi ini mendominasi kasus kebakaran yaitu kecamatan kota baru dengan kasusnya ADO 15 Terus total keseluruhan kerugian material akibat peristiwa kebakaran di kota Jambi ini sebanyak 23,5 miliar rupiah Banyak tuh Nah untuk diketahui kalau kita flashback atau balik ke 2017 Sekolah terjadi 63 kasus kebakaran Didominasi ini dengan kasus konsleting arus listrik Sebanyak 31 kasus Dengan lokasi yang dominasi di Telanaipura Dengan total kerugian material lebih tinggi dibanding tahun 2018 Yaitu 2,7 miliar rupiah ganti-ganti Si jago merah Si jago merah meraja lelah di tahun 2018 ini ya Ini nih akibat konsleting listrik kebanyakan Mungkin ada beberapa mungkin rumah yang menggunakan arus listrik itu tidak sesuai dengan kapasitasnya Nah ya kan Ataupun penggunaan colokan-colokan itu dilarang sebenarnya sih Kalau berlebihan bener Nah itu dilarang Mungkin ada ini nih Yang punya pemangkit listrik di sendiri bisa dipakai Mungkin ini ya Buat ganti-ganti di rumah juga Harus berhati-hati penggunaan alat elektronik atau kabel pun itu sebenarnya ada standarnya Yaitu carilah kabel yang bertuliskan SNA Yang bertuliskan Made in Jambi Ya 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 Jadi Bisa selanjutnya ini ada tentang kejahatan cyber Jadi selama 2018 ini Coba jelaskan dulu kejahatan cyber atau apa Screen cyber itu adalah kejahatan yang terjadi di dunia maya Oh seperti Seperti Hoax 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 Juga ada penipuan Juga ada Fitnah Dajjal dan sebagainya Yes 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 Yang pembulian juga termasuk Apa nih Apa nih Si Gimana ngomongin pembulian itu Penghinaan secara online itu juga termasuk kejahatan cyber Oh begitu Aduh tuh Siapa kemarin tadi Dedicapur Zer tuh Kan ada yang Hina-hina dir Dicarinya sampai dapat Bapak nonton gak sih Nonton dong Nonton dong Itu kan programnya Terkenal Oh iya Merah Putih Hahaha Iya Jadi Ada yang sepanjang tahun 2018 ini Paul Dayami Menangani 25 Eh 52 Kasus kejahatan cyber Yang didominasi oleh pelanggaran undang-undang ITE Pasal 8 ayat 1 undang-undang ITE Nah Kalau belum tahu Apa itu undang-undang ITE Tonton dong iklannya Sudah tak tayang Sudah tak tayang Sudah tak tayang Sudah turun ya iklannya Jadi Keren nih Bola Jambi ini ya Lebih cepat tanggap menggunakan Eh Kasus-kasus Yang jahat cyber semua nih Orang Jambi Coba kita lihat dulu aja beritanya Lebih Lebih jelas ini nih Heu Kanti-kanti Koha Pado press release Yang digelar Polda Jambiko Ado Sepanjang tahun 2018 nih Sebanyak 52 Kasus kejahatan cyber Lah dilaporkan kepada pihak kepolisian Dari total 52 Iko Terdiri dari 42 Kasus Pelanggaran undang-undang ITE Ado 5 kasus Pornografi Samo 4 kasus Penipuan Daring Tau tak Daring Dalam jaringan Ganti-ganti Nah Kapolda Jambi Bapak Irjen Paul Mukles ASK Ongato Dari 52 Kasus Kejahatan cyber 42 Kasus Selesai Dari 42 Ado Ujaran Kebencian Yang dominasi Kejahatan cyber Pado tahun 2018 2018 Tuh ganti-ganti Hmm Untunglah selesai Yopak Sajang operasional itu kan Supaya kita Meminimalisir konflik horizontal Antara masyarakat Pemerhati daripada keamanan Kita juga tidak mau dianggap bahwa polisiko gak berbuat Sekarang kita lakukan ini Dalam rangka memberikan kenyamanan Mungkin tidak nyaman bagi pengusaha Tapi bagi saya Harus memperhatikan semua Aspirasi masyarakat Dan kembalinya kepada aturan Kalau jangka persenanya jam setian Gak patuhi itu Nanti kalau bandar sampai dua tiga kali Saya akan buat surat resmi kepada pemerintah daerah Pemerintah kota Ini sudah kita lakukan pada tiba-tiba tiga kali Masih membandar Silahkan pemerintah kota yang akan melakukan Sangsi apa yang dicocok memberikan kepada mereka Ya Jadi ini adalah mereka Memberikan kenyamanan kepada semua orang Mungkin ada satu pihak yang merasakan nyaman Itu wajar aja Ya Tidak ada masalah Ya Itu padahal Ya Ini aja kan Ashar patah menggabari untuk Ojek TV Hei Udah di segmen terakhir ya Sudah Segmen apa sih ini Ini segmen Kocek Nian Nah Kati-kati udah di segmen terakhir Yaitu segmen Kocek Nian Dimana di penghujung tahun Ini ada berita menggimirakan dari Provinsi Jambi Dari 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 Provinsi Jambi Dari Provinsi Jambi Dari Provinsi Jambi Oke lah Dari Provinsi Jambi Maserana bener ya, dimana miraih anugerah adibahasa 2018 anugerah adibahasa itu, penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baik oh gitu, menang kita ya? bener sekali, kita itu jadi adibahasa itu sendiri ada 3 kategori eh, ada beberapa kategori ya, kalau tidak salah itu kategori kategori apa nih? kota terbesar atau anu gitu, kemudian sedang dan jumlah penduduknya oh gitu kategori apa? yang tengah, yang sedang, jadi kita itu dapat juara pertama kategori sedang ya? ya, tapi kategorinya yang sedang ya, masyarakatnya ya nah, ini pemerintah Provinsi Jambi mengelar syukuran atas anugerah adibahasa dari Kementerian Pendidikan dan pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya meningkatkan pojok bahasa di tempat-tempat yang banyak dikunjungi masyarakat hmm, nah, jadi Mojok baca mojok kita iya 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 bahasa Indonesia setuju tak tuh Nah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ko terutama di ruang publik penghargaan yang dikasihkan sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ko berdasarkan penilaian dari badan pembinaan dan pengembangan bahasa ko diadokan sekali dalam lima tahun ada tiga provinsi se-Indonesia yang dianugrahi adibahasa 2018 yaiko provinsi Sulawesi Barat nerimo penghargaan adibahasa 2018 kategori provinsi kecil terus provinsi Jambi nerimo penghargaan adibahasa 2018 kategori provinsi sedang dan provinsi Jawa Tengah untuk kategori provinsi besar ganti-ganti halko diungkapkan sama pelaksanaan tugas Gubernur Jambi parori Umar waktu ngadiri sukurang penerimaan penghargaan adibahasa 2018 untuk provinsi Jambi parori Ngato pemerintah provinsi Jambi bersinergi sama semua pihak tekae terus berupaya lagi untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar terutama di tempat umum dan juga tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat nah jadi oleh karena itu yang kita mendapat penghargaan oleh pusat dari kemampilan pendidikan kita nah alhamdulillah nah oleh karena itu tentu mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat lagi nah karena kita Jambi pada umumnya memang bahasa Jambi kan gitu nah itu dikatakan juga bahasa Indonesia nah tapi pula juga dilarang tidak udah kamu ngomong tadi yang saya tolong nyai bantu kami kan gitu ya nah tapi malah kita kan ya dengan bahasa Indonesia kan seperti itu juga nah jadi oleh karena itu alhamdulillah lah orang anak Jambi pada umumnya memang pasti bisa diambil bahasa Indonesia ya menulis juga tentu menulis-menulis di pelajaran-pelajaran kita kan juga dengan bahasa Jambi eh bahasa Indonesia nah inilah kelebihan kita Jambi mudah-mudahan ke depan lebih meningkat lagi dipertahankan dipertahankannya antara jarak 4 tahun 4 tahun ini sekali 5 tahun Pak sekali 5 tahun Pak Seri Junia Putri ngabari untuk Jek TV mantul saya suka pojok baca saya suka membaca dan apresiasi banget ya buat kantor bahasa yang ada di Provinsi Jambi ya telah program-programnya jalan lah berarti dan bisa memberikan kebanggaan sendiri untuk masyarakat Provinsi Jambi ya kan bagus sekali ini untuk menumbuhkan minat baca betul dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya mungkin kami berdua tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik yang benar sama bilang baik itu tapi tidak benar jadi terima kasih sekali lagi untuk seluruh masyarakat Provinsi Jambi sampai jumpa eh belum karena itu berikan kalian semua sih oh bapak sih terima kasih iya sih karena menggunakan bahasa betul sekali di ruang publik maupun penulisan-penulisan ya terima kasih banget lah udah lah kita akhiris aja akhiris aja hidup ini eh akhiris aja ikut berita di episode berdana tahun 2019 semoga kalian dirumah sehat-sehat selalu semoga semua angin kalian dirumah sudah tercapai dan di tahun yang baru ini jika belum tercapai lanjutkan di tahun 2019 bisa eh dua periode ya iya mantap iyalah jadi terima kasih ganti-ganti kami akan menuju ke kantor bahasa dulu untuk untuk baru baca-baca jangan lupa juga ini ya follow subscribe kami ada aku di instagram JackTV dan sekitar jam dan ada youtube channel di JackTV jangan lupa juga saksikan juga streaming di stream jacktv.co.id ya kan jangan stream dan kasih tau juga sama saudara-saudara kantik-kantik yang ada di seluruh Indonesia bahwasannya JackTV juga bisa disaksikan atau di ee tonton secara live iya lewat satelit telekom 3S 47 WAF suara bening gambar selim betul kanalnya kanalnya ya terima kasih kantik-kanti dan selalu berhati-hati di tahun 2019 hindari korupsi betul hindari juga pengguna narkoba hindari juga kenyataan cyber pengebaran hoax dan fitnah dajal segala macam jadi atas nama kerabat kerja yang bertugas kami pamit undur diri ganti-ganti follow juga akun instagram kami ya di bawahnya dan hantaran ada skor printus 19 ya 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 jangan lupa matiin tv-nya ya ya sampai jumpa lagi tetap di ikhobrita ta habo habo ha ya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!